Lihat harga di label itu sekian Ternyata saat bayar di kasir Harganya sekian Tentunya hal ini bisa membuat Pembeli itu merasa tertipu Halo juragan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saya disini Yang akan membahas segala sesuatu yang berhubungan Dengan usaha toklontong Ataupun usaha jualan pulsa Semoga juragan semuanya ini Tidak bosan mendengarkan ocean saya Yang suka videonya Silahkan tekan tombol like Jempol ke atas Serta bagikan videonya agar lebih bermanfaat Bagi para pedagang sembako pada umumnya Dan jika Anda tidak Menyukai videonya Mohon untuk memberikan kritik Dan sarannya di kolom komentar Agar bisa kami pelajari Dan kami terapkan untuk Perkembangan usaha Toko sembako Untuk mengembangkan usaha Toko sembako Oke langsung saja Pada video kali ini Saya akan membahas beberapa Kebiasaan yang kurang baik Atau kebiasaan-kebiasaan Yang sering diabehkan oleh Para pedagang toko sembako Ataupun toko kelontong Yang harus Anda hindari Yang harus Anda tinggalkan jauh-jauh Rata-rata para pedagang Menganggap kebiasaan tersebut Sebagai sesuatu hal yang biasa saja Tetapi sesungguhnya Sangat mempengaruhi Perkembangan usaha Anda Di antaranya yaitu Kebiasaan membiarkan Barang-barang yang sudah Expire Ataupun barang-barang yang sudah rusak Itu masih terpajang Di rak-rak toko Ataupun di etalase-etalase Yang ada di toko Anda Tentunya kebiasaan seperti ini itu Sangat berbahaya Dan juga merugikan Baik bagi Anda sendiri Sebagai pemilik toko Ataupun bagi pembeli Yang mengkonsumsinya Toko Anda nantinya akan dicap Sebagai toko yang buruk Karena menjual barang-barang Yang sudah expire Dan barang-barang yang sudah rusak Jadi Anda harus selalu Memeriksa barang dagangan Anda Untuk mengecek barang yang expire Ataupun barang-barang yang sudah rusak Contohnya nih ya Contohnya Di toko Anda Tentunya kan ada yang namanya itu Roti-roti titipan tuh Roti-roti titipan ini Biasanya itu tidak bertahan lama Paling lama itu Kalau tidak salah Satu minggu lah Barang tersebut akan expire Yaitu akan timbul banyak sekali Jamur Jadi roti tersebut akan berjamur Maka roti-roti tersebut itu Harus Anda singkirkan Anda simpan di gudang Nanti kalau pemiliknya datang Itu bisa Anda kembalikan Untuk ditukar barang yang baru Dan ada pula tuh Barang-barang yang sudah rusak Entah itu karena terjatuh Atau karena digigit tikus Nah itu juga harus Anda singkirkan Kemudian barang-barang yang expire Itu juga harus Anda singkirkan Anda taruh di gudang Nanti kalau salesnya datang Anda beritahukan kepada sales Untuk melakukan retur barang Kemudian Kebiasaan yang lainnya Yang sering diabaikan oleh Para pedagang Yaitu membiarkan Kardus bekas Kardus-kardus kosong itu Berserakan Entah itu di luar toko Di depan toko Ataupun di dalam toko Seperti ini nih Ini banyak sekali Kardus bekas yang berserakan Alangkah baiknya ini Itu harus segera dibereskan Hal ini tentu saja Mengganggu kenyamanan pembeli Saat berbelanja di toko Anda Alangkah baiknya Anda itu langsung segera Membereskan Anda langsung segera lipat Kardus bekas itu Dan simpan di gudang kardus Yang nantinya itu bisa Anda jual Yang bisa menambah penghasilan Bagi toko Anda Oke Ada pula nih Yang sering diabaikan juga Yaitu masalah lapel harga Lapel harga Berbeda dengan Barangnya Maksud saya Ini lapel harga Yang ditempel Di rak itu Yang tertempel di rak Tulisannya Itu berbeda Dengan barang yang dijual Yang ada di atasnya Nah ini juga sangat fatal loh Nih contohnya seperti ini nih Ini labelnya adalah Tajelup sosro Harga 7 ribu Tetapi barang yang ada Di atasnya ini Yang terpasang ini adalah Tahjelup sariwangi Yang harganya cuma 6 ribu Hal seperti ini Ini harus dihindari Nah ini juga Ini juga salah taruh Ini itu Susu Indomil Tetapi di atasnya ini Susu 3 sapi Nah ini juga harus dihindari ya Banyak sekali Pedagang sembako Yang kebiasaan Mengabaikan masalah Label harga seperti ini Entah itu di toko Sembako eceran Ataupun di toko Sembako grosir Saya sering menemukan Salah label harga Bahkan Di minimarket Sekelas alfa Dan indomaret Saya juga sering menemukan Kejadian seperti ini Label harganya A Barangnya yang dijual Adalah B Kemudian Lihat harga Di label itu Sekian Ternyata Saat bayar dikasir Harganya Sekian Tentunya Hal ini Bisa membuat Pembeli itu Merasa Tertipu Karena harga Di label Beda dengan Yang ada di setruk Maksud hati Mereka itu Ingin membeli Barang A Dengan harga Sekian Ternyata Harganya Lebih mahal Itu yang membuat Pembeli Merasa Tertipu Hal ini Tentunya Bisa membuat Toko Anda ini Akan Dijauhi Oleh Pembeli Dan itu Sangat merugikan Bagi perkembangan Toko Sembako Anda Jadi Anda Jangan Mengabaikan Masalah Harga Di label Yang Anda Tempelkan Di rak Toko Anda Anda harus Lebih teliti lagi Masalah label Harga tersebut Kemudian Kebiasaan Selanjutnya Yang sering Diabaikan Yaitu Menunda Nunda Pekerjaan Contohnya Ini ya Ada datang Barang kiriman Dari sales Atau Anda Sendirilah Yang datang Kulaan dari pasar Anda Turunkan Barang tersebut Anda Taruh Entah itu Di teras Ataupun Di dalam Toko Seperti ini Dan Barang-barang tersebut Tidak langsung Anda bereskan Anda Biarkan Numpuk Di dalam Toko Seperti ini Ini Tentunya Sangat Mengganggu Akses Pembeli Saat Belanja Tentunya Hal ini Membuat Tidak Nyaman Bagi Pembeli Mereka Harus Jalan Melipir Melipir Di Selah Selah Kardus Belanjaan Yang Belum Anda Cek Yang Anda Biarkan Begitu Saja Dengan Alasan Anda Capek Baru Pulang Kulaan Atau Alasan Yang Lain Intinya Anda Tidak Langsung Ngecek Barang Tersebut Dan Tidak Langsung Membereskan Kebiasaan Dalam Menunda Pekerjaan Itu Diri Anda Karena Hal Tersebut Sangat Tidak Baik Bagi Perkembangan Usaha Toko Sembako Anda Oke Juragan Itu Tadi Beberapa Kebiasaan Yang Kurang Baik Atau Kebiasaan Yang Sering Diabaikan Oleh Perdagang Yang Sering Saya Temui Entah Itu Di Toko Sembako Eceran Ataupun Di Toko Sembako Grosir Saya Harap Para juragan Semuanya Ini Mampu Untuk Meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Tersebut Semoga Bermanfaat Salam M avis Mali 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 Terima kasih.